Pemirsa Euphoria semara kemerdekaan Indonesia ke-78 masih berlangsung. Warga Sungai Beliung kecamatan Pontinak Barat antusias ikuti perlombaan panjat pinang tanya muda ngelak tawa perjuangan belasan tim pemanjat alam memperabutkan berbagai hadiah serta uang tunai sinilai 7 juta rupiah ini bahkan membuat para penonton ikut berjoget bersama. Beginilah Euphoria saat belasan tim pemanjat yang didominasi kalangan muda saling berlomba untuk mencapai puncak pinang yang didirikan di halaman SKB, Jalan Komyo Sudarso, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontinak Barat, Kota Pontinak, Kalimantan Barat. Perlombaan panjat pinang dalam rangka memeriahkan peringatan hari kemerdekaan Indonesia ke-78 ini mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Terlihat dari ratusan warga yang tampak ceria tampak menyaksikan setiap tim saling bekerja sama untuk meraih hadiah yang telah dipersiapkan planetia. Tak hanya mengundang gelak tawa, para penonton bahkan sampai berjoget bersama di tengah keseruan berlangsungnya perlombaan. Tahun ini awalnya jadi acara kita lebih meriah dan perlombaan akan ditambah sama lagi. Pelaksanaan kegiatan Irwan menunturkan selain untuk memeriahkan peringatan hari kemerdekaan, panjat pinang maupun aneka perlombaan lainnya yang digelar penitia di momen 17-an ini adalah bertujuan untuk memupuk rasa nasionalisme dan persatuan di antara para peserta dan warga sekitar. Selanggarakan ya, tempat-tempat lain, panjat pinang ya, dan permainan anak-anak, romba anak-anak ya, maksudnya banyak sekali kegiatan yang kami lakukan ya, di kegiatan untuk Pertinak Barat. Dan Alhamdulillah hari ini kami bersama rombongan ya menyelusurilah jalan-jalan di setiap kegiatan-kegiatan yang ada di Pertinak Barat. Lebih jauh Irwan optimis, kegiatan positif ini bisa mempersatukan anak muda, milenial, hingga golongan bapak-bapak, khususnya warga Pertinak Barat. Karena itu pihaknya pun berkomitmen untuk terus melakukan kegiatan yang merangkul anak muda di wilayahnya. Endrapon TV memberi tekan.